Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen cerita kenapa gue lebih prefer atau lebih memilih kartu kredit ketika gue jalan-jalan di luar negeri dibandingkan gue harus menggunakan kartu debit. Terus sebelum gue kasih alesan-alesannya, gue pengen kasih tau kalau misalkan kartu kredit yang gue gunakan ini beneran gue pakai sebagai metode transaksi, jadi bukan sebagai alat utang. Itu harus dicamkan ya, jadi sering banget tuh gue udah pakai kartu kredit, ya kan misalkan pakai bank A, terus udah masuk tagihannya ke gue, udah ketahuan tuh entah lewat SMS atau lewat email, terus biasanya gue langsung top up aja tuh kartu kredit dan itu bisa-bisa aja untuk kebanyakan bank. Atau ya gue bayar dulu pakai kartu kredit, terus nanti ketika tagihannya udah masuk di akhir bulan biasanya atau di tengah bulan atau di awal bulan tergantung banknya lagi, ya kan udah ada total pengeluarannya ya. Yaudah gue langsung bayar full, gak pakai telat, jadi hitungannya gak ada bayar bunga sama sekali, oke? Tapi kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda silahkan banget. Jadi kita langsung masuk aja ke alasan pertama kenapa gue sangat suka menggunakan kartu kredit saat transaksi di luar negeri. Jadi, payment atau pembayaran terasa lebih mudah ketika menggunakan kartu kredit, apalagi kalau kartu kreditnya itu sudah yang kontakless. Kontakless itu berarti tanpa kontak. Aneh sih sebenarnya. Mungkin tanpa kontak tuh maksudnya gak di-swipe ya. Tapi kita tinggal tap kartunya ini, misalkan kartu nih. Contoh aja ini kartu, terus ini mesin, kita tinggal tap. Udah. Emang bahayanya, kalau kita teledor itu beresiko banget. Kalau hilang kartunya, orang lain bisa menggunakannya dengan mudah karena gak pakai password. Tapi, keteledoran itu ya tentu kita bisa hindari dengan lebih keliti dan lebih menjaga barang-barang kita. Tapi di luar itu, enak banget. Cuy, mau bayar apa juga. Sekarang, di banyak negara kayak misalkan Singapura, Malaysia, Korea, terus Australia, Itali, Perancis yang pernah gue datangi, itu gue mayoritas ya udah pakai kartu kredit gue aja. Dan itu lebih enak transaksinya. Gak perlu takut. Misalkan transaksinya gagal, terus uang debit kita ketarik jadi bingung mau ngebalikinnya gimana. Enggak. Kalau pakai kartu kredit, biasanya kepotongnya lebih gampang. Terus, untuk beberapa mesin tetap menggunakan PIN, jadi masih aman. Dan, udah gitu, gampang, gue lupa, gampang, aman, dan yang gak perlu takut duit kita ketarik terus gak balik. Karena gimana pun juga, ini kan sebenarnya kartu kredit duit bank dulu ya. Jadi, kalau misalkan ada transaksi gagal, itu biasanya akan langsung balik dengan mudah. Kalau debit, aduh, agak takut ya, Shay. Karena itu kan duit kita sebenarnya. Jadi, kalau gagal, apalagi dengan transaksi mata uang lain, itu akan lebih menakutkan. Terus, udah gitu, beberapa minggu lalu, temen gue itu baru dari Singapura. Dan, dia awalnya mau menggunakan kartu debit, yang padahal juga banknya dari Singapura juga, untuk transaksi dia selama di Singapura. Tapi, untuk bayar makan burger aja di salah satu tenen di airport canggih, dia tuh gak bisa ketarik duitnya. Gue gak tahu apakah masalah kartunya kah belum di update atau di upgrade, atau mungkin kartunya gak bisa menerima transaksi mata uang lain, gue gak tahu, tapi gak bisa. Namun, ketika dia menggunakan kartu kredit, langsung tap, udah, lancar, dia akhirnya bisa makan. Jadi, sekali lagi, untuk metode pembayaran, penggunaan kartu kredit ini terlebih ketika jalan-jalan keluar negeri begitu menyenangkan. Tapi, ingat, temen-temen harus benar-benar hati-hati, harus tahu kemampuan agar tidak melebihi pengeluaran atau budget dari temen-temen. Jadi, kalau gue nih biasanya, memang gue bayarnya pakai kartu kredit, tapi ketika itu, abis gue bayar, kan biasanya tagihannya masuk tuh, ya kan? Entah lewat SMS, atau lewat email, yaudah gue langsung top up ke kartu kredit gue, kayak langsung bayar aja pakai aplikasi bank gue. Atau ya, ketika gue nanti udah akhir hari dari transaksi bulan tersebut, alias udah jatuh, udah jatuh tempo transaksinya, ya gue langsung bayar full. Jadi, gue tetap menjaga cash flow gue. Jadi, intinya ini bukan sebagai media untuk utang ya, untuk media pembayaran. Oke? Terus, yang kedua, kenapa gue juga senang pakai kartu kredit adalah, karena kalau kita mau deposit atau refund, kayak tax refund, itu jadi mudah banget. Misal nih, kayak kita mau sewa Wi-Fi, terus sewa Wi-Fi-nya ada deposit. Itu biasanya kita akan swipe dulu, nanti ketarik duitnya, terus ketika nanti Wi-Fi-nya udah selesai, Wi-Fi portable udah selesai, kita balikin, kita swipe lagi, nanti duitnya akan langsung balik dengan cepat. Gue pernah mengalami pengalaman yang cukup tidak menyenangkan ketika gue harus mengembalikan deposit ataupun tax refund dengan kartu debit. Karena duitnya nggak ada yang balik. Nggak ada yang masuk, gue nggak tahu entah sistemnya lah atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi ketika gue pakai kartu kredit, beneran langsung balik. Mungkin, mungkin ya, kan tadi gue udah bilang kalau kartu kredit nih, ini kita sebenarnya pakai duit bank dulu. Karena ini duit bank, jadi bank tentu akan mengusahakan agar duitnya langsung balik. Sedangkan kalau kartu debit kan duit kita ya, Bo. Jadi, bank nggak ada kayak kebutuhan untuk mengembalikan duitnya dengan lebih urgent. Jadi, intinya makanya kalau misalkan mau deposit atau refund lebih enak pakai kartu kredit. Atau sesimpel mau pesen akomodasi deh. Oke, kadang kan udah ditarik dulu tuh duitnya. Syukur-syukur masih bisa dibayar nanti, tapi kadang tuh abis kita booking langsung ketarik saldo kita. Padahal kayak kita rencananya mau cancel penginapannya. Dan penginapan tersebut hanya untuk catatan akomodasi di visa. Jadi, kita nggak sebenarnya bener-bener nginap di situ. Nah, kalau pakai debit, biasanya itu nggak langsung diterima. Dan gue agak takut sih kalau misalkan transaksinya gede, bisa-bisa duitnya nggak langsung balik ke kartu debit. Sedangkan kalau misalkan kartu kredit, kayak kita udah mesen hotel. Terus misalkan pay now, emang saldo limitnya akan ketarik dari kartu kredit. Tapi, ketika kita misalkan udah cancel akomodasi tersebut, misalkan keperluan visa kita udah selesai, visa kita udah dapet, dan kita nggak mau stay di akomodasi tersebut, ya kita tinggal cancel dan itu duitnya beneran literally, mostly ya, kebanyakan akan langsung balik bahkan di hari yang sama. Jadi, kita nggak perlu khawatir akan kehilangan uang kita. Terus secara nggak langsung juga menjaga cash flow loh, biar nggak bingung. Karena kadang orang ngeliatnya, mungkin teman-teman nggak, tapi gue denger beberapa orang kayak, ah gue nggak mau pakai kartu kredit ah, ntar malah jadi ngutang, terus nanti dapet bunga. Nggak, kalau kita misalkan bayarnya tepat waktu, terus nggak telat, nggak bayar biaya minimum doang, kayak full langsung, itu 0% semuanya, bener. Kayak kita secara nggak langsung cuma pakai duit bank sebentar, tapi ujung-ujungnya kita bayar pakai duit kita juga. Tuh, terus selanjutnya, ini pengalaman pribadi banget nih. Kalau misalkan kartu kreditnya hilang, gue pernah dua kali sekali di Itali, karena nggak sengaja kebuang, gue lagi makan, tangan gue lagi penuh. Terus gue nggak sengaja ngebuang kartu debitnya, kartu kreditnya gue baru ketika di toko selanjutnya. Dan setelah itu, ketika gue di Korea, gue habis belanja, terus gue lupa masukin tuh kartunya, jadi kartunya kayaknya masih ketinggalan di toko. Tuh, teledor banget, tapi gue belajar banyak dari itu. Nah, dari dua pengalaman itu, gue langsung telpon ke masing-masing bank dari kartu kredit tersebut, dan mereka dengan cepat langsung menutup. Jadi kayak gue ditanyain, terakhir transaksi kapan, di mana? Dan untungnya kan kalau setiap transaksi kartu kredit itu langsung keluar nih, transaksi senilai ini, 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 telah dilakukan pada jam segini, jadi lebih jelas. Nah, gue bisa dengan mudah ngasih data tersebut, dan pemblokiran menjadi lebih mudah. Terus, ya, emang minusnya, karena hilang, gue nggak bisa pakai kartu kreditnya doang. Tapi, pas gue sampai Indonesia, tinggal request, dan cepat langsung datang. Paling, ya, seminggu lah. Seminggu, termasuk weekend. Tapi ya, seminggu hari kerja lah, kurang lebih. Jadi, intinya lebih cepat. Nah, kalau debit, kadang tuh gue, malusnya kalau, mungkin sekarang udah lebih enak juga ya, kalau blokir juga cepat. Cuma gue tuh lebih was-was, karena itu kan duit gue, cuy. Dan, apalagi kalau misalkan pakai contactless, bisa-bisa, itu langsung tap-tap aja kayak e-money. Jadi, gue agak lebih takut. Udah gitu, untuk punya kartu debit baru, kalau pengalaman gue meskipun agak lama, itu tuh suka dimintain buku tabungan lah, terus harus datang ke bank, alias lebih ribet. Sedangkan kayak kartu kredit, gue kagak usah ke bank. Langsung aja telepon, terus dikirimin yang baru. Jadi, lebih enak dan nggak ngabisin waktu banyak. Terus, yang keempat, ini lumayan spesial. Karena kartu debit, hampir pasti, biasanya nggak punya keuntungan ini. Jadi, dengan kartu kredit, apalagi kalau kita pengeluarnya di luar negeri, kita bisa punya rewards berbentuk miles, pesawat, ataupun rewards lainnya. Jadi, ketika misalkan kita gesek gitu di luar negeri, bahkan suka ada poin yang double, misalkan kita transaksi di negara Singapura deh, itu bisa-bisa poin yang kita dapatkan dua kali lipat daripada kita transaksi di Indonesia. Jadi, lebih menguntungkan banget kalau kita menggunakan kartu kredit tersebut, ya kan. Dan miles yang kita dapatkan dari pengeluaran kita melalui kartu kredit, ya, tapi tergantung juga kartunya, itu bisa kita gunakan juga nanti untuk terbang pesawat, atau mungkin untuk pengeluaran lain yang bisa menggunakan miles seperti hotel. Jadi, kita dapat double kan, kita bisa menjaga cash flow dengan penggunaan kartu kredit yang tepat, terus udah gitu setiap pembelian kita, kita juga dapat rewards, atau timbal balik. Dan itu enak banget. Kayak, kenapa kita tidak gunakan, ya kan. Meskipun tentu rewards ini ada aja pros and cons-nya. Kayak misalkan, gue pernah baca, adanya rewards kartu kredit ini bisa jadi melemahkan UMKM. Karena mereka tuh kadang nge-cover biaya kartu kreditnya sendiri. Tapi ya, karena mungkin kalau kita di luar negeri kebanyakan, nggak di UMKM, di toko. Jadi, sebenarnya menurut gue sih pengeluarannya masih, ya oke lah, masih sah-sah aja. Mungkin tidak sebegitu mengganggu cash flow tenen yang kita gunakan kartu kreditnya. Tapi itu balik lagi ke pandangan sama persepsi masing-masing. Nah, itu aja dari gue terkait kenapa gue suka pakai kartu kredit dan kenapa gue cukup merekomendasikan penggunaan kartu kredit ketika kita travel di luar negeri. Semoga bermanfaat, tapi teman-teman juga harus ingat kalau misalkan kita harus benar-benar jaga pengeluaran. Karena bisa jadi limit kartu kredit teman-teman tuh melebihi gaji bulanan teman-teman misalnya. Itu kan bahaya banget kalau misalkan kita pakai sampai limit padahal kayak bulan depan pemasukan kita aja nggak nyampe limit kita. Jadi, harus benar-benar diperhatiin. Gunakan kartu kreditnya dengan bijak. Jangan besar, lebih besar daripada lebih besar pasak daripada tiang dan bayar tagihan kartu kredit teman-teman dengan tepat waktu. Nah, kalau misalkan udah melakukan itu enak deh transaksi pakai kartu kredit beneran. Jadi, itu aja dari gue. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain atau tidak setuju, silahkan banget tulis di komentar. Thank you yang udah nonton sampai titik ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!